bahkan anak kecil aja bisa hafal seluruhnya ada anak umur 8 tahun 9 tahun 10 tahun 12 tahun itu sudah bisa hafal Alquran 30 juz utuh semuanya enggak ada yang kelewatan satu huruf pun anak enggak kecil apalagi sentuek-tuek melukui malah hai 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 coba bucah cili itu bucah cili seumur 10 tahun itu iso ngapal ke telung puluh juz utuh rasing tua tua di sini saya yakin juga semuanya di luar kepala orang-orang yang melebu belas malah ada maaf saudara kita yang tunanetra dihadiahi Allah nggak bisa melihat indahnya dunia dia nggak bisa melihat tunanetra tapi bisa menghafal Alquran 114 surat 30 juz utuh semuanya bener nggak ada yang kelewatan satu huruf pun itu padahal yang nggak bisa melihat sementara yang matanya melorok-melorok ini kayak demokrok-mekrok kayak yuk ini barang matamu yang begitu indah baca aja jarang lihat tulisannya koran aja jarang karena matamu itu lebih sering kau gunakan untuk ngelihat HP betul woi pokok esok jalo osapaate Samsung woi le itu kelihatannya sehat tapi sesungguhnya sakit itu mereka yang tunanetra bisa melihat tajam buktinya koran mereka hafal lancar kayak membaca dengan jelas sementara dirimu yang melorok-melorok-mekrok malah orang ketok itu sesungguhnya dirimu yang berpenyakit mereka yang sehat dirimu yang sakit penyakitnya aku garuh harane le bahasa Inggrisnya saya tahu namanya the the pay check wistaka nah iyalah hehehe kakak kasar mustika izzah kok ya Allah ini hebatnya Al-Qur insyaallah dilanjutkan janjinya kutu tertib ibu pengen buatan putra putrinya hafal Qur'an jangan hanya pengen aja orang tua yang punya anak hafal Al-Qur'an dijamin masuk syurga karena anak yang bisa hafal Al-Qur'an itu besok di akhirat akan mempersembahkan tejul jannah mahkota syurga kepada kedua orang tuanya bahkan dia diberi hak syafaat 10 orang yang guluhum min ahlin nar 10 orang keluarganya yang seharusnya masuk neraka bisa dibela diselamatkan oleh si anak yang hafal Al-Qur'an itu misalnya anak orang suka dihisap amal ibadahnya sama ini maksyatnya sama ini ganjarannya sama ini dosanya sama ini keputusan orang suka masuk neraka dihisap amal yuk kan kodokan nih bok 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 alhamdu dihisap amal dihisap amal kubilai wu isi dikandak malaikat cek diharap dilempar ke neraka anaknya datang membela anaknya datang dengan membawa mahkota syurga malaikatnya langsung lemes kelimpruk kena sababai anak sehingga ngafal Al-Qur jadi akhirnya orang tua ini digawam lebus warga kalau anaknya Masya Allah pengen betul pengen betul mulanya putra-putri ini di ngajak ini Quran TPQ selesai lanjut Madrosa Dinia sambil dikit-dikit mulai ngafalkan sehingga kalau bisa anaknya itu di asramakan kalau gak ada saran sakit-sakit putra-putri ini saya ngaji ini di asramakan itu supaya bisa menjadi embryo cikal bakal pondok pesantren supaya lebih fokus ngajinya soalnya di ngomah anaknya sampekan ok enti nyekali Quran kalau nyekali HP kenapa? soalnya ibunya yang ngunik orangnya mari maghrib ibunya tiktokan ini apa-apa? iya orangnya apa-apa? iya orangnya tiktok? iya aku ngerti saya ini orangnya ngangguk gudung coklat itu anaknya dipaksakan mau coklat ibunya tiktokan itu jenisnya ibu eh dan ben ben nesu ya ben aku ragu nangguk gudung ini rapopong boleh ngelih nah manusia ini manusia semua ya yang hadirin ya soalnya ada yang kita rapatik uang manusia itu kalau diajak menuju Al-Quran diajak menuju kebenaran itu terbagi menjadi tiga kelompok besar kebenaran seorang kebenaran kebenaran sebentar sebelum itu kebenaran kebenaran dan kebenaran kebenaran bim dirim kebenaran kebenaran itu l zaman Foglul Kabil eh eh nggak usah ngingeti tukang syuting gondrong weh dan malah GR woh malah caper cubanya kaya seh seh lor apa seh kidul weh teko-toko caper ini Sunan Jogokali ini 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 selamat datang Sunan Jogokali manusia itu manusia yang merasa manusia dengerin i love you ini 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 bagi-bagi sarung apa orang ini ini sarung ini 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 ada tiga kelompok ada dari mereka yang menganiaya diri sendiri diajak menuju Al-Quran diajak menuju kebenaran itu malah menganiaya diri sendiri diantara mereka ada yang tengah-tengah standar diantara mereka ada yang cepat berbuat kebaikan atas izin Allah jadi umumnya manusia termasuk orang soka bansernya ganti ya banser ganti diingati ada orang teko keri diingati ada yang suka kopi diingati kamu kayak gak tau aja sih aku tuh orangnya gak suka kalau dicuekin kebaikan umum ini